Klub baru Egi Maulana Fikri akhirnya diungkap FK Bodo, Glim atau Persija. Ini kata sang agen, bintang timnas Indonesia Egi Maulana Fikri akhirnya sudah mendapatkan klub baru, selepas kontraknya habis di Lecia Gedangs. Kepastian soal klub baru Egi Maulana Fikri diungkap oleh sang agen, Dusan Bogdanovic. Teka-teki kemana Egi bergabung pun kini makin menemui kejelasan. Sebelumnya, rumor beredar jika Egi akan bergabung dengan Persija Jakarta atau Klub Liga Norwegia, FK Bodo, Glim. Rumor beredar kencang setelah Egi Maulana Fikri berstatus tanpa klub sejak kontraknya di Lecia Gedangs habis pertanggal 30 Juni 2021. Pemain kelahiran Medan itu membela Lecia Gedangs selama 3 musim sejak 2018. Berbagai rumor pun mencuat soal klub Anyar Egi setelah Lecia Gedangs, salah satunya adalah Persija Jakarta dan dari juara Liga Norwegia, FK Bodo, Glim. Agen Egi Maulana Fikri, Dusan Bogdanovic baru-baru ini memastikan jika kliennya itu sudah memiliki klub baru. Dusan tak menyebut langsung klub baru Egi, ia hanya memastikan sang pemain bakal berangkat usai mendapatkan vaksin COVID dosis kedua. Sabar saja, kata Dusan Bogdanovic. Egi Maulana Fikri masih menunggu vaksinasi tahap kedua. Mohon sabar karena kondisi juga masih pandemi. Setelah vaksin tahap kedua, Egi Maulana Fikri akan berangkat ke klub barunya tambahnya. Lebih lanjut Dusan memastikan jika ia masih menunggu klub barunya untuk mengumumkan Egi terlebih dulu. Tentang tim barunya akan diumumkan dalam waktu dekat. Akan saya beritahu, ungkapnya. Sementara itu, di tengah belum pastinya klub anyarnya Egi Maulana Fikri resmi menjadi pemain idaman Dejakmania untuk direkrut Persija Jakarta. Hal ini diketahui dari hasil polling litbang, penelitian dan pengembangan Dejakmania dalam pemilihan pemain baru yang paling diinginkan memperkuat Persija musim 2021. Hasil polling tersebut diumumkan pada tanggal 11 Juli 2021 lalu, dan menempatkan Egi Maulana Fikri sebagai pemain yang paling diharapkan Dejakmania untuk direkrut Persija. Egi mendapatkan suara terbanyak, yakni 68 persen. Di bawah Egi ada tiga pemain lain, yakni Pratama Arhan, Rizky Rido dan Syahrian Abimanyu. Di sisi lain, Egi sendiri sempat mengaku masih ingin bermain di Eropa jika tak mendapat perpanjangan kontrak baru dari Lechia Gedans pada Januari 2021 lalu. Banyak yang tanya pernyataan seperti ini, apakah akan tetap di Eropa atau kembali ke Indonesia, kata Egi dalam live Instagram tanggal 10 Januari 2021. 2021. Sudah lama saya bilang kalau saya masih penasaran untuk sukses di Eropa. Maju terus, jangan mundur. Kalau sudah maju masa mau mundur lagi. Jangan menyerah, jalani terus dan kerja lebih keras lagi, tambahnya.